Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video hari ini kebetulan saya ada setengah kilo singkong nih yuk kita olah menjadi camilan yang super enak legit bisa dijadikan ide jualan jadinya juga lumayan banyak ya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian enggak akan ketinggalan Terima kasih selama nonton ya semoga kalian suka Nah teman-teman di sini kita siapkan bahan-bahannya di sini kita siapkan 500 gram atau setengah kilogram singkong yang udah dikupas kulitnya jadi ini berat setelah dikupas ya kemudian ini akan kita parut parut sampai benar-benar halus lalu kalian saring dari airnya atau kalian peras Nah kita akan parut terlebih dahulu ya Nah ini dia singkong yang udah selesai kita parut kita parut halus terus kita peras ini langsung aja kita pindahkan ke mangkuk yang lebih besar nah ini udah kita pindahkan ke mangkuk selanjutnya saya masukin setengah saset agar-agar bubuk yang tanpa warna ya ini kita akan pakai setengah saset aja atau setengah bungkus sisanya jangan dibuang barangkali nanti bisa dibuat puding oke ini langsung aja kita tutup lagi ya kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 8 sendok makan atau 120 gram jika suka manis silahkan tambahkan dan jika kurang suka manis silahkan dikurangin jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing oke ini udah 8 sendok makan kemudian satu saset santan kara atau santan kental sebanyak 200 ml ini langsung aja kita tuangin kita tuangin semuanya ya ini kita aduk dulu sampai rata yang paling penting adalah sewaktu marut singkong airnya itu bener-bener harus diperas supaya nanti hasilnya legit nah jadi kalau temen-temen pengen hasilnya lebih padat pakai agar-agar bubuknya 3 per 4 bungkus sisakannya sedikit saja nah supaya lebih gurih saya tambahkan 1,4 sendok teh garam kemudian ini kita aduk rata kembali kemudian tambahkan 5 sendok makan penuh tepung tapioca atau tepung kanji ini buat teksturnya semakin kenyal dan enak ini kita aduk kembali sampai tidak ada yang menggumpal dari tepung tapioca nya ya nah selamat menikmati 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 cetakannya jika sudah dingin setelah kita keluarkan dari cetakan hasilnya seperti ini cantik banget lucu sekali ya cocok untuk ide jualan sekarang kita akan balurkan dengan kelapa supaya semakin enak dan gurih sekarang langsung aja kita balurkan ke kelapa parut yang udah dikukus sebelumnya kita lakukan sampai semuanya selesai tinggal temen-temen masukin aja ke plastik mika seperti ini cantik banget bisa untuk ide jualan atau ide snack box ya rasanya itu kenyal legit dan pastinya enak banget sekarang langsung aja kita cobain tuh waktu saya belah ini tuh legit banget kenyalnya cepat tidak terlembek warnanya juga sangat-sangat cantik Terima kasih ya udah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian ya sampai jumpa kembali semoga kalian suka ya